bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gaji online mengaji dan berbagi para sahabat sekalian pada kesempatan video kali ini saya coba untuk melanjutkan dari program ngaji alfiah sebagaimana janji saya bahwa setelah saya menyimpulkan 100 beit pertama saya coba untuk melanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu kita sudah masuk pada pembahasan al-mu'arrafubia adatit ta'rif yaitu seputar tentang pembahasan isim nakiroh kemudian dijadikan isim ma'rifat dan pada kesempatan kali ini mungkin hanya 3 beit yang akan saya coba jelaskan seperti apa silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik mungkin seperti biasa saya coba untuk membacakan terlebih dahulu kemudian mengartikan dan terakhir saya coba untuk menjelaskan maksud dari baik-baik tersebut bismillahirrahmanirrahim al-harfu ta'rifin awillamufaqat panamatun al-rabtakul fihin namat wakad tuzadu laziman kalati wal-ana wal-ladina thummalati walittirarin kabanatil awbarikadawati tanab saya kaisus sari al-harfu ta'rifin awillamufaqat adapun al itu adalah huruf ta'rif awillamufaqat atau lamnya saja yang memakrifatkan fanamatun maka ada pun lafad namatun al-rabtah ketika engkau memakrifatkan kul maka katakanlah fihi di dalam lafad namatun an-namatu yaitu lafad an-namat wakad tuzadu laziman kalati wal-ana wal-ladina thummalati wakad tuzadu dan terkadang ditambah apa itu huruf al laziman secara pasti kalati seperti hanya lafad al-lati wal-ana dan lafad al-ana wal-ladina dan lafad al-ladina thummalati kemudian lafad al-lati walittirarin kabanatil awbarikadawati dan nafsah ya kaisus sari walittirarin dan juga karena dalam keadaan darurat jadi al-nya ditambah karena dalam keadaan darurat kabanatil awbarikad contohnya adalah benatil awbar kemudian kadawatib tan-nafsah ya kaisus sari juga seperti lafad tip tan-nafsah ya kaisus sari jadi nanti di contoh-contoh ini perlu kita garisbawahi mana yang dimaksud dari al yang ditambah karena dalam keadaan darurat yaitu ada dua contoh benatil awbarikadu kemudian ada contoh tip tan-nafsah ya kaisus sari baik mungkin dari pertama maksud dari baik al-harfu ta'rifin awillamufakot fanamatun ar-rabtakul fihinnamat ini sangat mudah untuk kita pahami bahwa dalam memakrifatkan isimna kiroh itu bisa menggunakan al alif dan lam namun dalam baik ini juga menariknya Ibn Malik menampilkan pendapat bahwa yang memakrifatkan itu bukan alif dan lamnya melainkan al-lamufakot yaitu lamnya saja jadi ada dua pendapat memang dan untuk pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa alat untuk memakrifatkan yaitu al berarti alif dan lamnya ini adalah pendapat Imam Khalil sedangkan pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari Imam Sibawih jadi sebenarnya Imam Sibawih dan Imam Khalil ini adalah guru dan murid Imam Sibawih muridnya kemudian Imam Khalil itu gurunya jadi mulai dulu perbedaan antara guru dan murid itu sudah biasa namun dengan catatan itu dalam masalah ilmu kemudian untuk separuh bednya fanamatun ar-rabtakul fihinamat maka kalau ada kata namatun itu masih berupa isimna kiroh ketika ingin memakrifatkan lapat tersebut maka ya tambahkan al menjadi an-namatu itu yang dimaksud dengan fanamatun ar-rabtakul fihinamat kemudian sebelum saya coba melanjutkan pada baik kedua disini saya coba untuk menjelaskan tentang pembagian al-ma'rifat jadi al-ma'rifat itu secara umum ada dua macam yang pertama ada namanya al-ma'rifat berupa ahdiyah kemudian yang kedua adalah al-ma'rifat berupa jinsiah apa yang dinamakan al-ahdiyah al-ahdiyah itu adalah al yang masuk pada isimna kiroh yang sudah bisa diketahui ada pun untuk al-ahdiyah itu dibagi lagi menjadi tiga bagian pertama adalah al-ahdiyah berupa zikri kemudian al-ahdiyah berupa zihni dan yang ketiga adalah al-ahdiyah berupa huduri dan maksud dari al-ahdiyah berupa zikri ini adalah ada hal yang masuk pada isimna kiroh yang sudah pernah disebut jadi ada dua isim yang mana isim tersebut ya sebenarnya sama yaitu satu orang misalnya ketika saya mengatakan darabtu rojulan saya memukul seorang laki-laki kemudian fa bekar rojulu maka menangislah laki-laki tersebut jadi ar-rojulu alnya itu dinamakan al-ahdiyah berupa zikri karena ingin mengatakan bahwa laki-laki yang menangis tersebut adalah laki-laki yang dipukul itu dan contoh lain dalam Al-Quran misalnya jadi ada kata ar-rosul yang dimasuki al dan ternyata ini sebelumnya sudah disebutkan yaitu kata ar-rosulah ini sebenarnya untuk mengingatkan bahwa yang dimaksud ar-rosul itu yang di depan ya adalah ar-rosul yang di belakang jadi ini adalah satu orang yaitu Nabi Musa kemudian yang kedua adalah ahdiyah berupa zihni ialah al yang masuk pada isim nakiro yang sudah diketahui dalam hati contohnya adalah idhuma fil-lgarih misalnya jadi lafat al-lgar ini sebenarnya sudah umum bahwa yang dimaksud adalah war-rusur yaitu gua sur yaitu dimana Rasulullah s.a.w. dan sahabatnya Abu Bakar tinggal di gua tersebut untuk bersembunyi jadi dalam hati kita semua sudah mengerti bahwa yang dimaksud gua tersebut adalah gua sur maka kemudian alnya dinamakan ahdiyah berupa rihni kemudian yang ketiga dari jenis ahdiyah itu berupa huduri ialah al yang masuk yang sudah diketahui karena hadirnya ada pun contohnya misalnya dalam Al-Quran jadi dalam contoh ini adalah al yang masuk pada kata al-yaum ini dinamakan al-ahdiyah berupa huduri karena kita sudah mafhum atau sudah tahu karena hadirnya karena pada waktu itu yang dimaksud sesuai dengan firman Allah s.w.t yang disampaikan oleh baginda Rasul yaitu yang dimaksud hari adalah ay yaumi hijjatil wadha maksudnya adalah hari pada hijjatil wadha yaitu haji perpisahan kemudian kita lanjut pada pembagian kedua dari pembagian al secara gadis besar yaitu namanya al-jinsiyah yaitu al yang masuk pada isim jenis padahal al-jinsiyah itu ada dua macam yang pertama adalah litarif il-mahiyah ada pun definisinya adalah al yang masuk pada isim jenis untuk menjelaskan hakikat dan sifat dari suatu jenis contohnya misalnya adalah laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan maka maksudnya adalah haki kotul rojul secara hakikat bahwa laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan jadi yang dimaksud disini adalah al yang masuk pada lafat ar-rojul yaitu jenis laki-laki maka disitu dinamakan ta'rif il-mahiyah atau haki kotus syai' hakikatnya laki-laki memang lebih unggul daripada perempuan kemudian yang kedua dari jinsiyah itu adalah listigurakil jinsi untuk meniadakan jenis namun disini ada dua macam yang pertama adalah listigurakijami untuk meniadakan namun hanya pada individu-individu tertentu kemudian apa yang dimaksud dengan listigurakijami laki-laki yaitu al yang masuk pada isim jenis untuk menghabiskan semua anggota jenis padahun contohnya misalnya adalah jadi ada al pada lafat al-insan maka alnya dinamakan jinsiyah berupa listigurakil jinsi kiri-kiri dari listigurakil jinsi ini adalah alnya tersebut bisa diganti oleh lafat kulun jadi mengatakan itu sama dengan mengatakan dan diciptakan seluruh manusia berarti tanpa terkecuali dalam keadaan lemah jadi itu yang dimaksud listigurakijami il-afrod menyadakan semua jenis dari individu ada pun yang dimaksud dengan listigurakijami khoswa istil-afrod yaitu al yang masuk pada isim jenis untuk menghabiskan semua sifat yang dimiliki oleh suatu jenis misalnya antar rojul ilman engkau adalah laki-laki yang paling banyak ilmunya misalnya jadi pengucapan antar rojul itu tidak semua laki-laki jadi hanya pada khoswa istil-afrod saja misalnya contoh lain al-fahad bahwa macan itu paling kencangnya atau paling liarnya dari macam-macam hewan jadi pengucapan seperti itu tidak sekaligus menyadakan semua jenis dari al-fahdu karena bisa kemungkinan ada macan yang larinya itu tidak kencang misalnya ketika kakinya sakit atau lain sebagainya jadi itu tidak sekaligus menyadakan semua afrod dari macam-macam al-fahdu baik kemudian kita lanjut pada baik kedua jadi baik ini menjelaskan tentang ada al yang memang sengaja ditambahkan dan tambahannya tersebut wajar artinya dia itu selalu butuh pada tambahan itu contohnya adalah kalati yaitu al yang ada pada al-lat yaitu nama sonam atau nama berhala berarti al yang masuk pada al-lat itu dinamakan al-za'idah dan za'idahnya dinamakan za'idah lazimah kemudian al yang masuk pada al-anah yaitu masuk pada zorof kemudian wal-ladina zumal-lati yaitu al yang masuk pada isi mausul jadi al yang masuk pada isi mausul dinamakan al-za'idah lazimah jadi itulah maksud dari baik kedua kemudian karena ini mudah kita lanjut pada jadi ini adalah jenis al-za'idah tapi za'idahnya tersebut littirorin karena dalam keadaan darurat dan darurat ini biasanya terdapat dalam sebuah syair karena dalam sebuah syair kaedah sering itu dilanggar baik itu karena wazan dan lain sebagainya dan disini contohnya ternyata memang terdapat dalam sebuah syair walakut jadi al yang masuk pada lapat al-aubar namanya al-za'idah nittirorin karena dalam keadaan darurat kemudian juga kaedah watibtan nafsah juga yang terdapat pada kata tiptan nafsah jadi disini an-nafsah itu alnya juga disenamakan al-za'idah nittirorin karena dalam keadaan darurat dan untuk syair lengkapnya ini bisa kita baca jadi disini al-nafsah ditambahkan al namanya al-za'idah berupa itiror kenapa dikatakan darurat ini kedudukannya menjadi tamnis kita tahu kita tahu bahwa tamnis itu harus terdiri dari isim nakiroh tidak boleh terdiri dari isim makrifat maka karena disini dalam keadaan darurat syair maka tamnis boleh dimasuki al dan alnya dinamakan za'idah litirorin dalam keadaan dibutuhkan jadi kesimpulannya dari al-za'idah itu ada al namanya za'idah lazimah kemudian ada al-za'idah karena dalam keadaan darurat dan dalam keadaan darurat tersebut bisa masuk pada isim alam atau sebuah nama seperti halnya aubar aubar itu mempunyai arti jamur kemudian ada pun yang kedua bisa masuk pada tamnis seperti halnya an-nafsa seharusnya dibaca nafsan namun kalau dibaca nafsan tentunya itu tidak cocok dengan wazan arutnya nanti karena kalau kita hubungkan dengan ilmu arut kemudian kita baca tanpa menggunakan al maka lagunya tidak akan sesuai misalnya jadi kurang cocok yang cocok yaitu dengan menggunakan al jadi itu kalau kita menggunakan al jadi sudah sesuai sesuai dengan jadi ini sudah jadi kalau ada al itu lebih sesuai nanti wazan dari ilmu arutnya baik mungkin demikian urayan seputar al-mu'arruf bagian pertama ini mudah-mudahan masih diberi kesempatan kita bisa bertemu pada bagian kedua melanjutkan dari baik-baid pada bab al-mu'arruf biadittarif dan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum rahmatullah wabarakatuh Terima kasih